Ringkasan cerita, kisah ruang rahasia Sam Ietai. Izinkan saya merangkai ceritanya untuk Anda, teman. Di jantung kota yang ramai, terletak di tengah gang sempit dan kuil kuno. Terdapat harta karun tersembunyi, sebuah ruangan yang terselubung misteri. Dindingnya penuh dengan rahasia, dan pintunya menyembunyikan masa lalu yang tak bisa dilupakan. Oeng, yang dikenal sebagai burung kenari, adalah seorang wanita muda yang bersemangat dengan mata yang berbinar-binar bagaikan tetesan embun yang dicium matahari. Tawanya menari-nari di udara, memikat semua orang yang melintasi jalannya. Namun di balik tawanya, terdapat tekat yang pantang menyerah bagaikan akar pohon beringin kuno. Saat itu tahun 1920, saat bisikan revolusi dan pemberontakan beredar di udara lembab, jantung Oeng berdegup seirama dengan detak jantung bangsanya, dan ia ingin berkontribusi bagi kebebasan bangsanya. Dia tidak menyadari bahwa takdir punya rencana lain, jalan yang akan membawanya ke Sam Ietai yang penuh teka-teki. Sam Ietai, seorang saudagar penyendiri. Dikabarkan memiliki sebuah ruangan yang menyimpan kunci kekayaan yang tak terbayangkan. Beberapa orang mengatakan bahwa tempat itu dijaga oleh roh. Sementara yang lain menyatakan bahwa tempat itu adalah portal menuju alam lain. Namun Oeng tidak terlalu peduli dengan rumor, matanya tertuju pada hadiahnya, harta karun dinasti Ming yang hilang. Dihong, seorang ahli bela diri yang terampil dengan hati yang sekuat api naga, bergabung dalam pencarian Oeng. Cian, seorang anak jalanan yang licik dan suka berbuat onel. Melengkapi trio mereka, bersama-sama, mereka memulai perjalanan berbahaya, dipandu oleh petunjuk samar dan gulungan kuno. Jalan mereka penuh dengan bahaya. Bandit mengintai di sudut yang gelap. Mata mereka berkilau karena keserakahan. Namun tekat Oeng tetap tak tergoyahkan. Dia memecahkan tekateki, menghindari jebakan, dan menghadapi pengkhianatan dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Di jantung hutan bambu, mereka bertemu dengan ular giyok, penjaga ruang rahasia Sam Ietai. Mata zamrutnya menjadi saksi kerinduan dan kehilangan selama berabad-abad. Saat mereka membuka pintu kayu yang berat itu, ruangan itu menampakkan dirinya, tempat perlindungan yang membeku dalam waktu. Permadani sutra menghiasi dinding. Menggambarkan pertempuran yang terjadi dan sepasang kekasih yang terpecah belah. Sebuah peti emas berdiri di tengahnya, kuncinya berkarat namun kokoh. Oeng mengeluarkan sebuah kunci, sebuah pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pola rumit di permukaannya sepertinya membisikkan kebenaran yang terlupakan. Di dalam peti itu terdapat harta karun yang tak terkira, patung batu giyok, mutiara bagaikan cahaya bulan, dan gulungan-gulungan bertuliskan kebijaksanaan. Namun harta terbesar dari semuanya adalah kebenaran, kisah yang terukir di dalam batu-batu ruangan itu. Sam Ietai adalah seorang pecinta, sarjana, dan pemimpi. Ruang rahasianya menyimpan kenangan cinta terlarang, kerajaan yang hilang, dan ketahanan jiwa manusia. Maka, sahabatku, ketika matahari terbenam di bawah cakrawala, menebarkan bayangan di lantai ruangan yang sudah usang, Oeng, In Hong, dan Cian duduk bersama. Mereka tertawa, menangis, dan bersumpah untuk melindungi warisan Sam Ietai. Karena di ruangan itu, mereka tidak hanya menemukan harta karun tapi juga ikatan yang lebih kuat dari takdir itu sendiri. Dan ketika bintang-bintang berkedip-kedip, Oeng berbisik. Sekarang kitalah penjaga rahasia, dan memang begitulah adanya. Kasus kedua, kamar rahasianya Sam Ietai. Kisah Oeng, si burung kenari, karya Xiaoping. Diterjemahkan oleh Oikim Tiang, Miss In Hong, dan kawannya. Katpo baru saja kembali dari jalan-jalan. Mereka membuka pintu pagar pekarangan dan berjalan masuk ke pekarangan yang merupakan kebun bunga yang luas, sampai di depan pintu rumah yang terbuat dari besi baja. Rumah itu terdiri dari tiga bangunan. Dari dalam tas tangannya, In Hong mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Di dalam, suasana gelap dan sunyi. Biasanya, di saat seperti itu, Hiang Kat, keponakan In Hong, sedang mendengarkan radio yang menyiarkan kisah Oeng, si burung kenari. Kisah tersebut dialami sendiri oleh Hiang Kat dan diceritakan oleh Oeng. Namun meski sudah tahu, Hiang Kat tetap suka mendengarnya karena menarik. Namun sekarang radio bungkam dan Hiang Kat tidak ada. In Hong, kau punya mustika, yaitu keponakanmu Hiang Kat selama ini sudah seperti seekor kucing hutan, suka mencampuri urusan orang lain. Aku khawatir suatu saat ia akan membuat onar. Kenapa kau diam saja? Kat Po bicara sambil masih berdiri di luar rumah. Bukankah kita berdua juga suka usil? Balas In Hong. Ia menekan saklar listrik, tetapi listrik tidak mau menyala. Aneh, jangan-jangan kau lupa bayar rekening dan aliran listrik diputuskan, kata Kat Po. Tidak mungkin, aku sudah meminta Hiang Kat untuk selalu membayar tepat waktu. Mungkin ada kerusakan pada lampu. In Hong berjalan ke ruang tamu yang menjadi ruang untuk menerima tamu. Kat Po mengikutinya. Di ruang tamu pun, listrik tetap tidak menyala. Ini bukan hal yang wajar. In Hong suka udara segar dari tempat terbuka, jadi ia membeli tanah di Hangzhou Road dan mendirikan rumah ini, yang ia lengkapi dengan banyak tanaman bunga. Tapi tempat ini sepi, bisa saja ada penjahat yang mengincar. Memikirkan ini, In Hong ingin segera keluar lagi. Tiba-tiba, diam, jangan bergerak. Ada suara nyaring dan tegas dari tempat yang gelap. Suara itu diikuti oleh suara lain dan tiba-tiba semua lampu menyala. In Hong melihat kamarnya sudah berantakan dan ada empat orang. Dengan pakaian ringkas, menghadapinya dengan wajah bengis dan tangan bersenjata. Dua dari mereka memegang pisau belati dan dua lainnya memegang pistol browning. Dua laras senjata api itu langsung ditodongkan ke dada In Hong dan Kat Po. Dari arah dapur terdengar langkah kaki orang. In Hong menduga, orang itu yang mengendalikan listrik. Dari arah kamar sebelah terdengar suara orang berbicara pelan. Maka In Hong mengerti, bukan hanya empat bandit ini yang menyerbu rumahnya. Ia tetap tenang, tidak marah atau bingung, meski ia tidak melihat keponakannya. Berbeda dengan In Hong, Kat Po terlihat sangat marah. Kawannya itu seperti minyak yang dilemparkan ke api yang menyala. In Hong tahu kawannya itu keras kepala dan sembrono, jadi ia mengedipkan mata. Kat Po tidak takut apapun, tetapi terhadap In Hong, ia paling mendengar kata. Maka sekarang, ia menekan sebisa mungkin kemarahan dalam dirinya. Bawa mereka! Hati-hati! Terdengar satu suara dari kamar sebelah. Dua bandit yang bersenjata api memberi tanda agar In Hong dan Kat Po masuk ke dalam kamar. Di atas Dipan duduk seorang pria berewokan, mengenakan jas setelan dan tubuhnya gemuk, tanda dari banyak minyak, hingga wajahnya jadi tidak keruan, mirip dengan buah kundur. Matanya sipit dan kecil. Ia sedang mengisap sebatang rokok. Kelihatannya ia bersikap angku. Di samping Dipan berdiri seorang kurus kering seperti setan TBC, hanya tangannya yang memegang browning. Dia adalah kepala pengawal dari si gemuk itu. Atau di zaman sekarang, ia adalah pengawal dan staff. Bahwa di dalam kamar itu, kawanan bandit sudah menggeledah. Dapat dibuktikan dari koper atau tas yang jungkir balik. Barang berharga apa yang aku punya sehingga orang membuat kunjungan seperti ini padaku? Pikir In Hong. Tapi ia tetap tenang. Si gemuk dan si kurus itu, sebagai manusia, bisa membedakan sesamanya. Maka mereka mengerti, Kat Po adalah seorang perempuan biasa, sedangkan In Hong istimewa seperti bidadari saja. Karena itu, si gemuk jadi melayang-layang otaknya. Hingga ia seperti tidak merasa bahwa api rokok sudah sampai pada bibirnya. Adalah si kurus, sebagai kepala pengawal, bisa juga mengendalikan diri. Ia batuk-batuk. Malam ini kami datang mengganggu rumah kalian, karena sangat terpaksa. Si kurus memulai. Nona, In, dan Kat, aku minta maaf pada kalian. Kalian telah lancang masuk ke rumah orang. Jika bukan rampok, kalian pasti pencuri, kata Kat Po. Karena itu, urusan apa yang sangat memaksa kalian? Nona ini, yang polos, berbicara dengan jujur. Karena In Hong tetap bungkam, si kurus tahu Nona ini sukar dilayaninya. Kami datang kemari untuk melakukan pembicaraan secara terbuka dengan kalian, kata lagi si kepala pengawal itu. Ia sekarang sedikit tersenyum. Kami orang niat membicarakan tentang perusahaan. Kami ini perempuan dan tidak berdagang. Kalian pasti keliru, potong Kat Po. Oh, tidak, tidak. Kami tidak keliru, kata si kurus dengan tegas. Ia kembali batuk-batuk. Kami sudah mendapatkan keterangan pasti. Miss In Hong adalah Oi Eng, si bandit besar. Dan Miss Kat Po adalah pembantunya Pekkek. Ada lagi satu, yaitu Miss Hyang Kat, keponakannya. Kami mau bicara dengan kalian. Setan kau terang sudah bosan hidup, bentak Kat Po. Asal aku bisa sentil kupingmu, aku tentu bisa kirim kau ke kota iblis Kue Boen Kwan. Si kepala pengawal bukan seorang yang lalai. Ia tahu Kat Po bisa membuktikan ucapannya itu. Maka ia siap dengan browningnya. Dua konconya di belakang Kat Po mengedipkan mata. Dengan begitu, punggung Kat Po pun turut ditodong. Miss In, Miss Kat, kata lagi si kurus itu. Kalian berdua adalah orang pandai. Apa yang kalian inginkan, kalian bisa dapatkan dengan segera. Tidak demikian dengan kami. Kami baru berhasil setelah bekerja keras dengan tenaga belasan orang. Tapi kalian dengan enak sudah mengambil hasil kerja keras kami itu. Mana kami puas? Apa kau bilang? Aku tidak mengerti, kata Kat Po. Saudara, saudara, Tio Peng coba bicara lebih jelas. Kata si gemuk, terputus-putus. Napasnya pendek, untuk bicara sedikit saja. Napasnya seperti enggan keluar. Setiap kata harus dibunyikan dengan keras. Miss In, Miss Kat, aku nanti menutur lebih jelas. Kata Tio Peng, si kurus itu. Tuan ini adalah pemimpin kami, Tuan Song Taiwi. Kami masih punya pemimpin kedua, yaitu Tio Jekeng. Aku sendiri adalah Tio Peng. Setelah mengatur rencana, pada Februari yang lalu, kami berhasil mendapatkan hartawan liok punya 53 potong emas, 15 ribu dolar uang kertas Amerika, dan sebutir intan 30 karat. Semua itu untuk sementara kami kirim ke rumah saudara Tio Jekeng. Di muka umum, saudara Tio adalah seorang saudagar besar yang bisa digunakan untuk mengabui mata polisi. Kami sudah berpikir, setelah tenang nanti, kekayaan itu akan kami bagi lima. Kami bertiga masing-masing satu bagian. Dua bagian lainnya untuk kawan-kawan kami. Di luar dugaan, tiga hari yang lalu, dengan tergopoh-gopoh Jekeng, datang pada kami memberi tahu bahwa harta itu, yang disimpan di dalam tembok, sudah lenyap. Sebagai gantinya, ada sepotong kertas yang berbunyi. Harta tidak halal ini, aku telah dermakan kepada rumah amal, untuk melakukan perbuatan baik guna Tuan-Tuan sekalian, Kami tadinya tidak tahu siapa Oiyeng itu. Tapi setelah melakukan penyelidikan, kami mengetahui Oiyeng adalah kau, Miss In. Maka sekarang kami datang padamu. Harap kau tidak menyangka lagi. Sekarang In Hong mengerti bahwa orang telah menyangka dia. Malah dia telah difitnah. Dia tidak tahu siapa itu Tio Jekeng, dan juga tidak tahu di mana harta tak halal itu disimpan. Tapi kejadian ini menarik baginya. Dia menduga-duga siapa penjahat nakal yang berani memakai namanya dan mencemarkan nama baiknya. Biasanya, jika dia bekerja, dia tidak pernah menulis Oiyeng. Tandanya adalah lukisan burung kenari yang mungil. Lalu dia memperdengarkan sebuah lagu yang menjadi bahasa rahasianya. Dengan itu, dia melarang Kat Po ikut campur bicara. Jangan menyangkal tetapi menerima. Hanya dia melayani sendiri. Siapa itu Tio Jikang? Si burung kenari mulai bicara dengan dingin. Tentu saja Tio Jikang hanya satu, sahut si kepala pengawal. Aku hanya kenal rumah, bukan orang. Di rumah mana disimpannya harta karun kalian? In Hong memancing untuk mengetahui rumahnya Tio Jikang. Tentu saja itu ada di rumah di Avenue Haig, Nospu, terangkan Tio Peng. In Hong menunjukkan ekspresi berpikir. Kalian telah menggeledahku sekarang. Apakah kalian sudah mendapatkan harta kalian? Dia tanya kemudian. Kalau, 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 kata Song Tae Wei dengan terbata-bata. Kalau kita dapatkan itu, kita tidak usah bertanya lagi. Tio Peng mewakili pemimpinnya. Kalian tidak mendapatkan itu, habis sekarang kalian hendak bicarakan apa. Kau harus mengeluarkan harta itu. Kemudian, seperti air sungai yang tidak menyerbu air sumur, demikianlah hubungan kita selanjutnya. Perkara selesai dan damai. Andai kata aku tidak mau menyerahkan itu, bagaimana? In Hong tanya lagi. Dia tetap bersikap dingin. Terpaksa kita tidak akan pandang-pandang lagi padamu. Kami punya banyak cara untuk membuatmu menyerahkan itu, kata Tio Peng. Halo, Lao Toa. Kau mau lakukan apa? Bawa. Bawa mereka ke gua kita, Sao Tsong Tai Wei. Bukakan semua pakaian mereka. Cambuki tubuh mereka dengan cambuk kulit. Kalau mereka berkepala batu, serahkan mereka pada anjing galak supaya digigit. Si gemuk ini bicara dengan ekspresi bengis. Jikalau kami mati karena dicambuk atau digigit anjing, itu berarti tetap kalian tidak tahu di mana harta kalian berada. Kata In Hong dengan tenang. Sungguh cara yang bodoh. Kau mau katakan bahwa harta itu disimpan di tempat rahasia lain? Tanya Tio Peng. Menegaskan. Tempat rahasia itu hanya diketahui oleh aku dan Katpo berdua. Untuk melindungi kami, tenaga kalian masih kurang. Bagaimana sekarang kalian justru mencelahkan kami? Tapi kalian sukam itu pada kami atau tidak? Tio Peng kemenegaskan. Tentang ini terserah pada sikap kalian. Lihat sekarang jumlah kalian serta perlengkapanmu. Paksaan tidak akan membuat kami mengeluarkan harta itu. Kalian harus mengubah sikap. Baru kita bisa bicara. Sikap In Hong dan ucapannya membuat Song Tae tidak mampu menggunakan keangkerannya. Ia pun menginginkan harta, bukan nyawa orang. Dan ia tahu jika In Hong dan Katpo binasa, hartanya akan turut ludes. Mengapa aku tidak mendengarkan suaranya dahulu? Pikirnya. Song Tae, we memperhatikan semua konconya. Simpan senjata kalian, katanya. Tunggu di pinggiran. Tanpa titahku. Jangan menembak. Diam-diam Katpo tersenyum dalam hatinya. Ia tahu bahwa titah Song Tae we itu berarti putusan akhir dari kekuasaannya atas diri mereka berdua. Ia lalu bersiap membantu In Hong menghajar musuh. Namun, agar In Hong tidak mencegahnya, ia pura-pura tidak menaruh perhatian. Dua bandit di belakang kedua nona itu mundur ke pinggiran. Browning mereka disimpan. Miss, Miss In, sekarang kita boleh bicara, kata Tai Wee. Kau setan TBC. Kau juga harus simpan senjatamu. Katpo menegur Theo Peng. Ia mulai mendapatkan kegembiraannya. Aku ada di luar lingkaran, sawut si kurus. Miss In, silakan bicara. Apakah keponakanku hiangkatlah diculik, tanya In Hong. Benar, kami telah membawanya ke tempat rahasia kami, seperti harta kami berada di tempat rahasia kalian, jawab Theo Peng. Kalau begitu, perjanjianku yang pertama adalah membebaskan hiangkat, kata In Hong. Kalau tidak, tidak ada pembicaraan lebih lanjut. Selalu si burung kenari bersikap tenang, suaranya tetap. Tapi Katpo tidak bisa mengendalikan diri saat mendengar hiangkat telah diculik. Dengan satu gerakan, ia melompat ke depan si kunsu kepala anjing, sehingga In Hong tidak keburu mencegah. Theo Peng melihat gelagat buruk. Kendati begitu, ia ragu untuk menembak karena khawatir pembicaraan buntu. Tapi justru, karena keraguannya, senjatanya telah kena ditendang jatuh oleh Katpo hingga terpental keluar jendela. Dua bandit menyerang nona Kat, sementara tiga kawannya yang bersenjata Ti, Jio, dan Belati ikut bergerak. In Hong tidak dapat mencegah, karena satu Ti, Jio menyambar kepalanya, satu lagi mengarah pinggangnya, dan pisau Belati datang dari belakangnya. Katpo hendak menghajar si kurus, tapi karena musuh menyerang, terpaksa ia membatalkan niatnya. Dengan kedua tangannya, ia menangkis ke kiri dan kanan. Dengan begitu, Theo Peng lolos dari ancaman bahaya. Si Kunsu mengerti situasinya. Senjata api tidak bisa digunakan, karena jika kedua nona binasa, urusan gagal. Satu-satunya cara adalah menyingkir. Hiang Katto berada di tangan mereka. Maka ia memberi isyarat pada Song Taiwi, yang lagi berdiri dalam kebingungan. Dengan membawa tubuhnya yang gemuk, Taiwi mengikuti si kurus menyingkir dari pintu. Di pihak In Hong, ia melompat mendahului musuh yang hendak menghajar kepalanya. Ia menangkap tangan musuh dan memelintirnya, hingga tubuh musuh sempoyongan. Tapi Tiet Chiyo dan Belati menyambar pinggang dan bokongnya. Maka ia melompat ke samping, hingga dua musuh menyerang tempat kosong. Melihat kedua pemimpin mereka sudah kabur, tiga bandit ini tidak ingin melawan lebih lama. Salah satu lari ke saklar listrik menekannya, dan kamar menjadi gelap. Lalu sekejap, mereka lari keluar. Dua musuh Kat Po adalah bandit ulung dari Kwan Gua. Mereka mengerti silat cukup baik. Maka dalam gelap, mereka pun berhasil melarikan diri. Kat Po mau mengejar, tapi mendengar tembakan, ia berhenti. Ia ingat revolvernya di laci meja rias. Itulah siasat mereka untuk mundur. In Hong menahan kawannya. Kat Po untuk diam. Benar saja, tembakan berhenti dan dari para penjahat tidak terdengar apa-apa lagi. Ini yang dibilang, hilang sabar menjadi gagal. In Hong menyesalkan kawannya. Kenapa kau tidak mau menunggu sebentar lagi? Sekarang rencanaku jadi kacau. Lantas In Hong menyalakan lampu dan membereskan kamarnya. Kat Po membantu dia. Kat Po diam saja, ia mengerti kesalahannya, tapi masih mendongkol. Akhirnya ia berkata juga, Aku tidak mampu diam lebih lama, mereka sangat menghina kita. Masa kita mau ditelanjangi? Aku ingin hajar mereka. Tapi ingat, Hiang Kat ada di tangan mereka. Apa gunanya menggunakan kekerasan sekarang? Aku ingin Hiang Kat dilepaskan dulu, baru kita hajar mereka. Sekarang Hiang Kat harus menderita lebih lama dari seharusnya. Tetapi aku tidak mengerti kau. Kat Po menyelah. Kita tidak merampas harta mereka. Kenapa kau justru mengaku itu? Itulah dayaku untuk mengetahui siapa yang mencuri harta itu dan sekaligus menggunakan nama aku. Jadi kau hendak mencari harta besar itu untuk dikembalikan pada orang yang kecurian. Orang yang kecurian. Dia pasti hartawan besar. Sudah bagus aku tidak menyerangnya. Kenapa aku harus jadi budaknya? Sekarang ada musim patch click dan harta itu sangat berguna bagi orang banyak. Hiang Kat telah diculik. Kita harus menolongnya. Kat Po mendongkol dan uring-uringan. Sukarnya kita tidak tahu sarang mereka. Aku harus pergi ke rumahnya Tio Jikang terlebih dahulu. Aku harap di sana bisa menemukan petunjuk. In Hong menunggu sampai larut malam. Lalu berdandan. Ia menyuruh Kat Po menjaga rumah. Dan sendirian pergi ke Avenue Hague. Rumah nomor sepuluh dapat ditemukan dengan mudah. Itu adalah sebuah gedung dengan kebun bunga. Tidak disangka rumahnya kepala bandit begitu mentereng. Karena temboknya tinggi, In Hong menggunakan bandring untuk melintasi. Tetapi lebih dahulu ia pasang mata dan kuping untuk memastikan rumah sunyi. Rumah gedung berdiri terpisah 100 yard dari tembok. Dan memiliki tiga lantai. Hanya di sebelah kiri ada cahaya. Sementara lainnya gelap. Dengan hati-hati, In Hong mendekati gedung. Menggunakan pipa jendela, ia melompat naik ke atap. Ia terus naik sampai berada di puncak lantai ketiga. Ia pergi ke sebelah kiri, di mana ada cahaya. Ia menggantung tubuhnya di pipa dan melongok ke dalam melalui jendela kaca. Itu adalah sebuah kamar tidur yang lengkap perabotannya. Di atas sofa duduk seorang perempuan berusia 20 lebih yang wajahnya biasa saja. Namun tampak sedang berpikiran kusut. Begitu ia bangkit dan berjalan bolak-balik. Tak lama, pintu kamar didorong dari luar dan seorang pelayan berusia 16 tahun masuk. Sudah lama aku menunggu di luar kamar tidur. Semuanya sunyi, kata pelayan itu. Coba Nyonya dengar sendiri. Ia bicara dengan pelan. In Hong sampai sulit mendengarnya dengan jelas. Nyonya itu keluar bersama pelayannya. In Hong memanfaatkan kesempatan itu, melompat turun dan masuk ke dalam kamar. Di pojok kanan ada meja rias. Ia bersembunyi di belakangnya saat mendengar langkah kaki. Nyonya rumah dan pelayannya kembali dengan cepat. Si Outin, Sam Yatai sudah masuk tidur. Rupanya ia belum pulas atau tidurnya belum nyenyak, kata si Nyonya. Ji Yatai, sahut si pelayan. Kau bilang kau hendak memberitahuku sebuah rahasia kalau Sam Yatai sudah tidur, bahwa kau hendak mengajakku bekerja sama. Apakah itu? Kau adalah orang yang paling aku percaya. Maka rahasia ini ingin aku bagikan, kata si Nyonya muda. Tuan Curang, harta yang didapat bersama-sama, ia ingin menguasai sendiri. Sudah begitu, dengan pikirannya yang licik, ia ingin memfitnah Oi Eng. Tapi ia tidak menulis surat, dan Sam Yatai yang gemuk, yang ia paling sayangi, juga tidak bisa menulis. Jadi ia menyuruhku menulis surat atas nama Oi Eng. Dengan cara ini, ia ingin menipu Song Taiwi dan kawan-kawannya. Kalau tidak ada surat itu, aku juga tidak tahu rahasia ini. Song Taiwi kena dia kali. Mereka katanya sudah pergi mencari Oi Eng. Tapi barusan Song Taiwi bicara di telepon. Mendengar itu, Tuan jadi bingung. Rupanya Taiwi gagal menangkap Oi Eng. Aku percaya, rahasia ini akan bocor, dan polisi akhirnya akan datang kemari. Kalau sampai begitu, kita berdua juga akan mendapat masalah. Ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan. Aku sebenarnya tidak sudi menjadi istri bandit, seperti kau tentu tidak mau menjadi pelayannya. Tapi Tuan ingin sekali mengambilmu menjadi istri keempatnya. Kau tidak bisa lari. Lari itu berbahaya. Tapi kalau kita lari berdua, selanjutnya kita pasti bisa memikirkan soal penghidupan kita. Kebetulan sekali, sekarang ada kesempatan yang baik. Aku tahu harta besar itu disimpan di lantai kedua. Di kamar penyimpanan barang-barang. Secara kebetulan saja, aku tahu itu. Maka aku pikir, lebih baik kita ambil harta itu. Sekarang kita tunggu sampai semua orang sudah tidur pulas. Barang-barang itu kita pindahkan ke kamarku. Besok kita menyingkir ke desa. Aku sudah menulis surat tanpa nama untuk dikirim ke polisi. Biar polisi datang menangkap. Kalau mereka sudah disekap, artinya kita merdeka betul. Apa kau mau bekerjasama denganku? Itulah pikiran bagus, kata Xiaoping. Melihat aku telah menolak menjadi pelayannya, aku merasa aku akhirnya akan diganggu oleh Tuan. Aku suka bekerjasama. Aku hanya khawatir. Kalau kita gagal, bahaya besar akan mengancam jiwa kita. Kalau kita tunggu sampai mereka tidur nyenyak, bahaya tidak ada, J.I. Tai berkata. Apa di dalam surat tanpa nama kau tulis juga nama Song Taiwi? Ya, malah aku pun telah memberi tahu letak sarang mereka. Kalau tadi In Hong tidak dapat mendengar perkataan Xiaoping, sekarang ia mendengar persekutuan mereka berdua. Ia merasa girang. Ia hanya belum tahu di mana letak sarang Song Taiwi. Kalau ia mengetahui ini, ia bisa menolong Hiang Cat. Tiba-tiba, si burung kenari terkejut sendiri. Tanpa disengaja, kantong rahasianya terbentur lemari. Dengar? Apa itu? Kata Xiaoping yang kaget. J.I. Tai pasang kuping, tetapi ia tidak mendengar apa-apa. Ia menggelengkan kepala. Tidak ada apa-apa, ia berkata. Aku mendengar suara jelas, seperti dari belakang kaca rias. Xiaoping bilang. Hatimu tidak tenang. Itu sebabnya kau gampang mendengar apa-apa. Aku tetap curiga di belakang kaca rias. Tapi kau tahu, kamarku ini bersih. Mustail di sini ada setannya. Hatiku berdegup kencang, Tai Tai. Dan tubuh Xiaoping pun bergemetar. Tenangkan hatimu, ada aku di sini. Sambil berkata begitu, J.I. Tai menarik revolver dari Latsi. Mari kita pergi ke kamarnya Sam Aitai untuk melihat apakah ia sudah pulas atau belum. Xiaoping mengikuti majikannya dengan hati masih berdebar-debar. In Hong segera keluar dari tempat sembunyinya, menggerakkan kaki dan tangannya, lalu mendekati pintu, yang ia buka sedikit. J.I. Tai dan Xiao Tin berada di kamar sebelah kanan, mereka sedang mendengarkan di pintu kamar. Sepertinya itu kamar Sam Ie Tai. Kelihatannya mereka merasa puas. Karena dengan berjingkat-jingkat, mereka berjalan ke tangga. In Hong dengan cepat tetapi hati-hati menguntit dua orang itu. Di lantai kedua, J.I. Tai dan Xiao Tin menuju ke kiri, di ujung itu. Mereka berbelok ke Serambi. Rupanya kamar penyimpanan barang berada di bagian itu. Karena ini, In Hong segera menunggu di samping tangga. Waktu berlalu dengan cepat dan kedua majikan serta pelayan tidak juga muncul. Karena curiga, In Hong segera maju. Ia sampai di Serambi di mana ia melihat dua kamar di kiri dan kanan. Dari kamar di utara ada cahaya terang. Ia menduga kamar ini adalah kamar penyimpanan barang, tetapi kamar itu sunyi. Kalau majikan dan pelayan sudah memperoleh harta, mereka mesti lekas keluar. Kembali ke kamar mereka, atau kalau mereka belum dapat mencari, mereka pasti akan mengeluarkan suara. Sekarang mereka diam saja, apa yang mereka kerjakan, pikirnya. Dengan hati-hati In Hong mendekati kamar itu, dan karena ia tidak mendengar suara apa-apa, dengan berani ia mendorong pintu, pelan-pelan. Tetapi begitu ia berada di dalam, ia terkejut. Rebah di lantai ada dua mayat perempuan telanjang bulat. Ketika ia melihat wajah mereka, ia mengenali Ji Ye Tai dan Xiao Tin, dua orang yang mencari harta karun. Kamar penyimpanan barang itu, yang merupakan gudang, berantakan dan penuh debu, tanda bahwa sudah lama orang tidak pernah datang ke situ. Maka, melihat demikian, pasti hanya Tio Ji Kang yang menyembunyikan hartanya di situ. Ji Kang pasti hendak menipu orang-orang yang kurang pikir, atau lebih tepat, dengan akal itu, ia hendak menguji Ji Ye Tai yang ia tidak sayangi. Pasti Ji Kang memiliki kamar rahasia lain. Di samping kedua mayat ada dua potong kapas basah, yang berbau obat bius, maka jelas, begitu Ji Ye Tai dan Xiao Tin masuk ke dalam kamar. Seseorang telah membekap mereka dengan obat bius hingga mereka binasa. Kemudian pakaian mereka dilucuti untuk mempermalukan mereka. In Hong menutupi tubuh kedua mayat itu dengan tirai. Ia tahu mereka layak mendapatkan kematian mereka, tetapi ia merasa kasihan juga. Maka itu, dengan perasaan tidak puas, ia keluar dari kamar itu. Ia tidak tahu dari mana Ji Kang menghilang setelah membunuh dua perempuan itu. Ia berjalan ke utara dan berbelok ke kanan, di sini ia melihat tangga batu. Ketika ia turun mengikuti tangga itu, ia sampai di kamar dapur. Di luar dapur, ia melihat tiga kamar pelayan. Salah satu kamar masih ada apinya. In Hong mendekati kamar itu. Dari luar jendela ia melihat di dalam kamar ada dua pelayan perempuan terikat erat dan mulut tersumpal sapu tangan. Selagi ia mengawasi, ia mendengar suara motor berbunyi dan kemudian suara mobil berlalu. Maka ia menduga lima atau enam bagian dari situasinya. Dengan mengambil jalan balik, In Hong pergi ke kamar Sam Ietai. Kamar itu terkunci, maka untuk masuk ke dalamnya, In Hong menggunakan kunci wasiatnya. Kamar itu gelap, ia menggunakan lampu sorot. Seperti yang ia duga, di situ tidak ada Sam Ietai. Tidak ada Tio Ji Kang, dan tempat tidur masih rapi. Maka jelas, kedua suami istri itu tidak hanya menggunakan akal untuk menjebak Ji Ietai dan Xiautin, yang jiwa mereka-mereka habisi. Rupanya, dengan menyamar mungkin, Ji Kang dan Sam Ietai kabur dengan mobil mereka, membawa semua harta karun mereka. Kemana mereka pergi? Dengan kejadian ini, polisi mendapat tambahan pekerjaan dan Song Taewi menjadi semakin pusing. Setelah merapikan pintu kamar, In Hong keluar dari gedung, menuju ke garasi. Di tembok sebelah timur, ia melihat tangga dari dadung. Itu adalah akal Ji Kang, untuk membingungkan orang. Di depan garasi, di dalam pekarangan, ada kamar jaga yang pintunya hanya dirapatkan. Ketika In Hong mendekati kamar itu, di dalamnya ia melihat seorang terikat. Ia tidak mau menolongnya, karena merasa sudah cukup, ia segera pergi dari gedung itu dan pulang. Besoknya, sekitar pukul 7 pagi, bel telepon membangunkan In Hong dari tidurnya. Detektif Tu Chi An mau bicara sama kamu, kata Kat Po, yang masuk ke kamar kawannya. Tanpa mengganti pakaian, In Hong pergi mendekati telepon di Serambi. Miss In, kamu baik-baik saja, tanya detektif Tu di ujung sana. Terima kasih, Tuan Tu. Pagi-pagi menelpon, ada urusan apa? Jika tidak ada urusan, aku tidak berani mengganggu kamu. Suaranya menunjukkan ia sedang kesal. Kamu indah seperti bunga, dingin seperti es, dan tak punya perasaan seperti boneka batu. Tuan, coba kau bicara tentang hal lain, potong In Hong dengan tenang. Rumah di Ngo, Avenue High, tadi malam ditemukan dua mayat perempuan muda, katanya mereka ada hubungannya dengan Oeng. Di situ juga ada seorang lelaki dan seorang perempuan terlibat. Bagaimana pendapatmu? Apa kamu bersedia ikut aku pergi memeriksa kesana? Tentu saja aku tertarik, sahut In Hong. Inilah yang aku duga, apalagi kalau mengenai Oeng. Detektif Tu setengah menyindir. Sudah lama ia mencintai In Hong, tetapi Nona itu selalu mengabaikannya. Sewaktu mendongkol, ia ingin menangkap si cantik manis ini dan menjebloskannya ke dalam penjara. Sayang ia tidak punya alasan. Sekarang ia mencoba memperbaiki lagi. Cintanya membuatnya rindu. Sampai pernah ia tidak enak makan dan tidak enak tidur. Apakah kamu belum pergi sama sekali? Belum. Seorang polisi menjaga di sana. Tunggu, aku akan datang dengan mobilku. Baik. Sampai nanti, lantas In Hong kembali ke kamarnya untuk berdandan. Ia juga makan sedikit kue. Namun segera telepon berdering lagi. Miss In Hong di sana? Benar. Aku In Hong. Aku Tio Peng. Aku dengar kabar. Nona. Kau telah menangkap Tio Ji Kang dan istrinya yang ketiga, dan kau pun telah membinasakan Ji Ye Tai dan pelayan perempuan mereka. Maka sekarang aku memberi kau waktu 24 jam untuk menyerahkan harta itu kepada kami. Tanda kesepakatan adalah kau mengibarkan bendera putih di pekaranganmu dan meletakkan harta itu di kamar tamu. Kamu dan Miss Kat harus pergi keluar. Aku akan mengirim orang untuk mengambil harta itu. Setelah kami mendapat harta itu, dalam waktu setengah jam, aku akan membebaskan Miss Hyang Kat. Sedangkan kau harus melepaskan Tio Ji Kang dan Sam Ye Tai. Dengan cara ini, antara kita tidak ada permusuhan lagi. Jika kau tidak menyerahkan harta itu, tanpa ragu, kami akan membunuh Hyang Kat dengan cara paling kejam dan dengan seluruh kekuatan kami. Kami akan menghancurkan kalian sekarang pukul 7.30 pagi, jadi waktu habis besok pukul 7.30 pagi juga. Harap kau pikirkan baik-baik, Miss In. Permusuhan harus diselesaikan dan bukannya diperhebat, atau kau akan menyesal. Sebelum In Hong menjawab, pembicaraan sudah diputus. Tio Ji Kang benar-benar pintar. Dengan cara licik ini, ia membersihkan diri, pikir In Hong. Kembali ia memfitnah aku, sementara itu kawanan Tolol kembali percaya padanya. Tapi siapa yang memberi kabar pada Tio Peng? Ia sendiri, tak mungkin, ia pasti punya pembantu. Telepon dari siapa? Tanya Kat Po. Dari Tio Peng. Lalu In Hong menceritakan ancaman bandit. Waktunya sangat singkat. Bagaimana kau akan bisa menolong Hiang Kat? Kemana kau akan mencari harta besar itu, sementara Tio Ji Kang tidak ketahuan ada di mana, sarangnya masih gelap bagi kita. Aku akan coba selama waktu yang ada untuk menolong Hiang Kat, kata In Hong. Apa kau sudah merasa yakin? Kira-kira begitu. Sebenarnya, In Hong belum memikirkan apapun. Ia menjawab demikian, hanya untuk menenangkan diri, supaya bisa tetap sabar dan tenang. Seperempat jam kemudian, Detektif To Ji An datang menjemput dan mengajak Miss In Hong ke Avenue Haikno. Di sana, polisi segera mengantar mereka ke lantai kedua, ke kamar gudang. Heran. Kenapa Oi Eng melakukan perbuatan gila ini? Kata Detektif Toh sambil mengamati mayat Ji E Tai dan Xiao Tin. Apakah kau sudah yakin bahwa ini adalah perbuatannya Oi Eng? Tanya In Hong. Belum pasti, tetapi menurut orang tadi, yang mendengar keterangannya dari ibu pelayan perempuan yang terikat itu, ini memang pekerjaan Oi Eng. Kalau begitu, setelah penyelidikanmu, kau bisa langsung menangkap Oi Eng, kata In Hong. Bukankah sudah lama kau berniat menangkap si burung kenari, tapi kesempatan yang baik masih belum ada? Aku punya tugas. Siapa yang melanggar hukum harus ditangkap dan dihukum. Namun detektif ini berbicara sambil tersenyum, meringis. Selain dua potong kapas, di gudang itu detektif Toh tidak menemukan barang lain. Maka mereka langsung pergi ke kamar Sam I E Tai. Katanya Tio Jekang dan Sam I E Tai ditangkap di dalam kamar ini. Anehnya, kenapa kamar mereka begitu rapi? Kata detektif Toh sambil menggaruk-garuk belakang kepalanya. Siapa tahu kalau Oi Eng setelah menangkap dua orang itu, sengaja merapikan pula kamar ini? Ujar In Hong dengan nada sindiran. Ah, kau lagi-lagi menggodai aku, Miss In. Sekarang mereka pergi ke pekarangan kebun, ke garasi. Lihat itu dadung, kata detektif Toh. Mungkin dengan cara ini Oi Eng membawa kabur dua orang tangkapannya. Sesampainya di luar, ia menggunakan mobil. Apa artinya tembok tinggi dua meter ini? Kata In Hong. Oi Eng memang lihai. Kalau ia yang bekerja, ia pasti bisa menggunakan cara lain. Ia tak perlu menggunakan dadung ini. In Hong bukannya mau menantang detektif itu. Tapi ia ingin memperingatkan bahwa Tio Jekang bukannya orang bodoh yang akan meninggalkan dadung begitu saja. Terima kasih telah menonton!